Dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen Gementan terkait dengan permasalahan produksi padi di Indonesia. Yang pertama terkait dengan alokasi pupus, yang sebelumnya 4,7 juta ton, artinya berkurang 50% dari alokasi sebelumnya, 9,55 juta ton. Yang kedua juga permasalahan air, sehingga didorong program kompanisasi. Yang ketiga ada optimalisasi dan juga integrasi padi gogo dengan tanaman kelapa sawit maupun kelapa. Yang pertama tentunya menyikapi empat hal tersebut. Taksi PD Perjuangan menyampaikan sampai dengan saat ini bagaimana proses terkait dengan penambahan alokasi pupuk tersebut. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, dari buku yang disampaikan, itu masih tercatat tuh, 4,7. Sedangkan di PT Pupuk Indonesia sudah jelas tuh bicaranya ke 9,55 juta ton lagi. Tapi memang ada juga tadi disampaikan oleh Pak Dirjen PSP terkait dengan rencana penambahan. Nah, ada yang saya ingin banyakan, sesinkron apa antara Kementan dengan PT Pupuk Indonesia untuk penambahan alokasi tersebut. Yang kedua, terkait dengan saat ini banyak yang menyampaikan aspirasi baik dari petani maupun dari kios-kios pupuk terkait dengan salah salur. Antara dua utem, yaitu Kartu Tani dan Tepu Bers, yang tidak saling terintegrasi, tidak saling mengunci. Yang pada akhirnya mengakibatkan temuan BPK penilai 15,6 M. Bapak-Ibu sekalian, kita kan merasakan betul pada saat alokasi pupuk itu diturunkan. Ya, dan itu menjadi problem yang besar bagi para petani. Sehingga petani bagaimanapun juga menempuh berbagai macam cara. Nah, dengan kurangnya sosialisasi, sistem yang belum terintegrasi, akhirnya terjadi. Petani menggunakan Tepu Bers bisa tebus. Lalu setelah itu menggunakan Kartu Tani juga bisa tebus. Nah, terhadap permasalahan ini, siapa yang salah? Apakah memang petaninya? Apa kiosnya? Atau kan pemerintah yang membuat sistem yang belum terintegrasi tersebut. Nah, sehingga saat ini menjadi masalah nih di hampir seluruh Indonesia. Nah, sehingga saya mulai berpikir, kalau ini semuanya dibebankan kepada petani atau kios yang mereka juga tidak mengerti sistem itu, ya ini tidak fan. Tidak fan. Nah, sehingga ya kami mendorong sebenarnya BPK bukan hanya menghitung terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan salah salur tersebut. Tapi BPK juga harus didorong untuk melakukan investigasi sistem ini seperti apa sih? Pada saat sistemnya salah, ya jangan dibebankan ke petani dan kios dong. Nah, sehingga kami dorong nih BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap salah lalu tersebut, ya, baik di 2024 maupun yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut, tentang waktu dari tahun 2020 sampai 2023 juga mencapai Rp130 miliar. Nah, sehingga ya, kemarin saya sampaikan ke petani di Cerbon, Pak, ini gimana kita harus bayar tributor lagi terus, sedangkan kami pun tidak bisa menagih ke para petani. Saya bilang, tunggu dulu. Kalau Anda memang merasa tidak punya uang, ya jangan bayar dulu. Kalau Anda tidak merasa salah, jangan bayar dulu. Ya, kita lihat dulu. Ketalahan ini sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Apakah kesalahan dari petani? Apakah kesalahan kios pupuk? Apakah dari pupuk Indonesia dan kementerian pertanian yang belum melakukan sosialisasi secara tuntan? Ya, jika saya mohon, ya, Bapak-Ibu sekalian, Pak Dirjen, Pak Jurut, ya, terkait dengan masalah ini, ya, cobalah kita duduk bersama dulu. Jangan asal nagih-nagih saja. Apalagi, ya, pastilah ke petani nagihnya akan sangat sulit sekali. Nah, mohon untuk respon terkait dengan masalah tadi penambahan alokasi pupuk dan juga salah balut tersebut. Nah, yang kedua, terkait dengan pempaninan. Jadi, pempanisasi itu kan bisa diperlukan pada saat airnya ada, Pak. Sedangkan problem-problem yang saat ini juga sering kita temui, airnya tidak ada. Karena lokasi tersebut jauh dari, ya, sumber air utama. Nah, sehingga apa yang saya rasakan di Kabupaten Indramayu, di Kabupaten Cirebon, yang merupakan dapil saya, ada permasalahan yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Yang pertama, terjadi penyempitan, pendanggalan. Lalu yang kedua, ya, saluran-saluran yang tercumbat. Lalu pada musim hujan, akhirnya banjir, musim kemarau, tidak ada air. Nah, dari dulu, nih, petani menyampaikan aspirasi dibangun embung, dilakukan normalisasi. Dilakukan normalisasi, pemerintah harus koordinasi, bukan hanya dengan Kementerian Pertanian, tapi juga dengan UPR, Balai-Balai Sungai. Yang ini yang akan sulit, ya, dilakukan koordinasi. Nah, sehingga, ya, menurut saya, kompanisasi ini yang kedua, menurut saya, yang paling urgen, yang paling utama, airnya ada dulu. Sehingga pada saat bicara petani yang mayoritas, sehingga sudah punya kompa air, yang mereka butuhkan saat ini adalah normalisasi saluran. Ya, coba Bapak pikirkan, apakah terus koordinasi dengan PUPR, Balai-Balai Sungai, atau Pak bisa kerjakan sendiri. Ataukah misalnya bisa ke depan kita pikirkan untuk membantu air savator yang nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah, atau bahkan misalnya oleh pemerintah kecamatan, atau bahkan bisa oleh pemerintah desa. Seperti yang dilakukan oleh Pak PBRU tuh, Pak Ibu sekalian, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Lautan, Lautan Perikanan itu memberikan bantuan esavator. Esavator yang dikelola bersama, antara desa dengan kelompok petani budidaya, ikan, dan nelayan. Nah, kalau misalnya Kementerian Pertanian bisa juga mengalokasikan itu, bagus. Jadi saya berpikir misalnya di Indramayu, kan luas tanamnya hampir 124 ribu hz. Nah, ada sekitar 10 kecamatan yang selalu rawan terkait dengan kekaringan maupun kebanjiran. Mereka belum punya sistem bagaimana melakukan percepatan terkait dengan mengurusi masalah pendangkalan dan sebagainya. Nah, hingga sekali lagi, ya menurut saya, coba dimaksimalkan bagaimana melakukan, tadi, normalisasi atau bahkan membangun embung-embung pada daerah-daerah yang rawan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan optimalisasi rawat. Saya, yang saya tanyakan gini, kemarin kan pada saat Raker, Pak Menteri menyampaikan, turunnya luas tanam sebanyak 1,9 juta hektare. Optimalisasi rawat termasuk terkait dengan integrasi padigogo dengan kelapa sawit, atau kelapa ya pada tanaman yang belum menghasilkan ya, ya untuk padi saja. Ada potensi berapa? Ya, untuk memanfaatkan rawa-rawa tersebut. Akmah bisa menutupi yang, yang kurangnya yang 1,9 juta hektare tersebut. Mungkin itu untuk Kementerian Pertanian, untuk pupuk Indonesia ini. 58 persen petani belum melakukan penembusan pupuk. Nah ini masalahnya apa sih? Di saat, pada saat kita turun, Pak. Lalu, petani merasa kesulitan, dan merasa kekurangan, terkait dengan penembusan pupuk tersebut. Lalu, regulasi kebijakan di daerah, katanya membatasi. Kebijakan apa sih? Yang saya tahu, pada saat pupuk ini susah ditebus, alokasinya kurang, pas itu Pemkap, Pemkop, atau Pemprog, ini adalah bagian pemerintah yang didemo dulu oleh para petani. Masa sih mereka menghambat, melalui regulasi-regulasi yang mereka buat. Nah, coba jelaskan regulasi apa yang menghambat tersebut. Terakhir, terkait dengan IPUBURS. IPUBURS. Ini katanya solusi, ya, mengatasi yang kemarin kacau antara kartu tani dan juga TEPUBURS. Apakah, Pak Dirut yakin ini akan menyelesaikan? Di saat, ya, basis data kita masih kacau. Basis data kita yang dihulu antara luas tanam, pemilik petani, petani pemilik, petani penggarap, ini belum jelas semua. Jadi saran saya, sebelum membuat sistem yang baru, coba benahi dulu, basis datanya, dan data itu ada di desa, dan desa pun saat ini belum bisa menyajikan data yang sebenar-benarnya. apalagi untuk menjadi acuan dalam RDKK. Misal, ada petani yang luas, luas lahannya hanya 0,5 hektare. Karena dia butuh pupuk yang lebih banyak, maka dia minta dicatat 1 hektare. Dan ini terjadi, Pak. Nah, jadi, sekali lagi, pada saat Bapak membuat sistem yang baru, tidak akan berhasil, manakala, basis datanya tidak diperbaiki. Nah, Pak Dirut, Kementan berani enggak untuk memperbaiki itu? Karena tanpa itu diperbaiki, akan terus kacau, Pak. Apalagi, misalnya, Pak Dedy, Prof Dedy, hitungan pupuk, yang Prof, buat, dengan kebutuhan real petani, ini beda. Beda, Pak. Prof mungkin bisa menghitung, kebutuhan pupuk 1 hektare rahan padi, misalnya cukup, 300 sampai 350 kilo. Di petani, Pak. Bisa mencapai 5 kintal, 6 kintal. Berarti artinya, setengahnya hitungan Prof, atau hitungan pemerintah, ya, diperhadapkan dengan kebutuhan petani yang real di bawah. Jadi, ya, bicara pupuk, kalau pemerintah masih seperti ini, tidak akan pernah BRSB. Tujungnya, saya khawatir, Bapak-Ibu sekalian, dengan apa yang dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian, memang cenderung untuk menurunkan produksi. Pada saat produksi turun, lalu importnya nambah. Sama seperti beberapa komoditas Indonesia, yang pada akhirnya 90 persen lebih, kita tergantung import. dari bawang putih, dari gula, dan sebagainya. Janganlah kita dorong, ya, ada upaya-upaya seperti itu, sengaja nih produksi diturunkan nih. Tinggal import saja gampang, nggak perlu ngurusi petani, nggak perlu ngurusin produksi, yang penting import. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati